Halo internet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng gue Bang Agam di channel Agam Badam Channel review mainan yang insya Allah bersahabat untuk kita semua Selamat datang teman-teman semua Dan lagi-lagi gue akan mereview Marvel Legends I'm so happy ya pokoknya akhir tahun ini banyak banget rilisan Marvel Legends versi movie Dan kali ini gue mau review karakter X-Men Ini dia, Mystic Langsung gue mau liatin boxnya dulu gengs Karena ini agak sedikit berbeda ya, let's go Ini boxnya kotak ya, tidak seperti Marvel Legends sebelumnya Lalu di atasnya ada logo Marvel Legends series, ada warning 3 tahun ke atas Nah ini 14 plus, ini berbeda ya dengan versi Deadpool Kalau versi Deadpool sudah diisengin ya sama Deadpoolnya Tuh udah dicoret ya sama dia ya Kelihatan window gitu bentuknya ya Dapat aksesoris apa aja juga kelihatan Lalu ada logo X-Men, Marvel, Mystic Ini cuma Mystic doang And then ada logo Hasbro nya Sisi samping, silhouette Mystic nya dan logo Marvel Legends Another side juga sama persis ya Di atasnya logo X-Men silhouette dan Marvel Legends disini Di bawahnya Legal Stuff Not Interested Di bagian belakangnya silhouette juga sama Jadi desainnya gak terlalu rumit ya, dibikin simple Jadi keren lah gitu ya Lalu ada tulisan Mystic nya juga disini So ya, itu tadi boxnya, sudah kita lihat Dan ini karena mainan baru Saatnya, you know what happen next gengs Saatnya, ritual hirup-hirup ya Oke, ini ada logo X-Men nya Dan, cuma dapat aksesoris tangan That's it Dan, hmm Nah, gue mau hirup dulu ya Baunya Siri khas banget Marvel Legends Ya, baunya cukup ngangenin lah ya Marvel Legends Soalnya-soalnya kita lihat lebih detail Action figure nya Kita coba analisa Ini muka Mystic versi siapa ya Versi Rebecca atau Jennifer Lawrence Oke ya, let's go So gengs, ini ya Mystic Marvel Legends Dari X-Men Movie Wow Simply best banget kelihatannya ya Emang karakter yang simple Gak ada aksesoris apa-apa But it's good Dikasih aksesoris tangan ini ya Jadi Mystic itu memang bisa berubah-berubah Dia gak punya senjata apapun Dan kali ini dikasih alternatif tangan Kita lihat ya Ini alternatif tangannya Nice banget ya Nice Ide nya lumayan lah ya Ini kita lihat lebih deket Hmm, potongannya gak kurang rapi yang punya gue ini Sokelah minor Detailnya ajib ya Udah kelihatan detailnya ini Cuman, apa ya? Ini terlalu rapi gitu Coba dibikin agak sedikit Yang atasnya lebih panjang gitu Terus ininya lebih pendek Dia kan kayak bertransformasinya Lebih kelihatan gitu Kalau ini kayak pake kaos aja gitu Menurut gue sih gitu Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah Endon dapet dua tangan ini Ya, lagi relax hands Dan lagi mengenggam Ini keduanya detailnya juga Really good Super-super keren ya Bagian telapaknya sama Punggung tangannya ini berbeda warna Oke Ini detailnya ajib banget sih Sumpah Jadi gue yakin Figurnya di belakang ini juga bakal Hehehe Salah Maaf, maaf I mean Figurnya di belakang ini juga bakal Keren banget detailnya So, langsung aja kita lihat Detailnya Mystic Movie So, langsung aja kita lihat so langsung aja kita lihat detail figurnya Ayo kita lihat dengan seksama kalau gua rasa sih mukanya sih mukanya Mbak Rebecca Romic ya bukan Jennifer Lawrence ya perkalian gimana kalau gue sih kayaknya si Rebecca nih coba menurut kalian gimana coba komen di bawah ya tuh ini detailnya lihat rambutnya ya tipikal mistik lah kelimis gitu warnanya merah not bad merahnya juga nggak merah doang ada efek-efek shading hitam gitu nice matanya kuning cakep banget ya detailnya scopernya keren banget sumpah nih full body keren banget Oke SS Astagfirullahaladzim maaf 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 aduh mbak nih aduh deg-degan gua nih maaf nih kalau di TV nasional disensor harusnya nih ya Oke ya kita lanjut lagi ini scopernya cakep ya banyak titik-titik gitu sisik gitu ya dan di belakangnya full of scop cakep ya nice as juga dibandingkan yang depan ada bagian-bagian yang tidak ada scopernya gitu tidak ada sisiknya kein sampai kaki ya dari atas sampai bawah dibatik ya kayak dibatik kebatik gitu tuh sisiknya jadinya pattern-pattern gitu nice cakep banget cakep banget ini gua juga suka dengan detail kakinya ya keren loh ini detail kakinya sumpah ada skill kokunya gitu nah sih nice banget ya tuh jejak kakinya eh telapak kakinya perfect sih kaki orangnya nih dapat banget nice 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 dan sekarang kita coba artikulasinya ya dari kepala dulu bisa 30 derajat keatasnya segini cakep tapi ada sedikit gap gitu ya kelihatan kalau dari samping kebawahnya segini juga sempurna bisa nehi-nehi aca-aca tangannya Wow keren banget ya bisa segini jauh lalu bisa diputer pastinya ini artikulasinya cukup empuk ya enak banget ya enggak 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 lus tapi enggak seret juga single join lagi-lagi kenapa enggak dibikin double join lagi ya kayak dulu ya tangannya bisa diputer nice tidak ada biceps lalu ada di bagian bawah nenennya nih Astagh loh pegang lagi ke maaf mbak maaf ya maaf ya ini demi kepentingan review nih gua pegang ini aja deh lehernya itu tuh dibawah nenen torsonya bisa diputer 360 derajat bisa ke depan ke belakangnya enggak terlalu ya kakinya bisa split segini not bad lalu bisa diputer juga bagian pahanya nendang ke depan menendang ke belakang nice lututnya double join sempurna kakinya bisa ke atas segini sedikit dan kebawahnya sempurna Wow udah bisa balet lalalala lalalala sekarang gua mau coba ganti tangannya ya ini karena aksesoris bagian tangan ini agak cukup jarang gitu dipakai sama merfleet dah ya ditarik gitu aja ya bisa ya tidak terlalu sulit Nah sudah jadi deh Hai boys Hai boys apa kabar jadi kayak menceng berbandingan dengan Marvel Legends kebel versi movie terbaru dan dan Marvel Legends Deadpool versi komik ya karena gua nggak punya figure X-Men selain mereka ini masih ditunggu X-Men X-Men lainnya Deadpool sama Megasonic masih pre-order Wolverine sama Profesor X gua belum ambil dan Magneto juga yang set gua belum ambil masih belum pengen beli ya kalau mereka tapi kalau Deadpool dulu negasonic itu wajib dan gua masih pre-order belum sampai punya gua ya ditunggu aja gengs reviewnya nanti ya Oke gengs itu tadi review Marvel Legends Mystic versi movie ya keren banget menurut gua detailnya dari atas sampai bawah ya walaupun karakter ini cukup simple tapi cukup detail juga ya gua bisa kasih nilai 8,5 dari kalian berapa komen di bawah akhir kata semoga review ini bermanfaat bisa jadi bahan pertimbang untuk kalian mau beli atau enggak ya jangan lupa di like share dan subscribe juga channel Agam Radam share ke temen-temen kalian biar temen kalian ikut terinfo dan keracunan juga pastinya jangan biarkan lo keracunan sendirian gengs akhir kata sampai ketemu di video review berikutnya Bang Agam pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciaw selamat menikmati